Jangan bantang menyerah, karena tidak ada yang seperti sulap gitu loh, ala kazam, abrak adabrak, langsung sukses, jadi bisa lah. Yang namanya berusaha, yang namanya bekerja jadi profesional saja, ada jatuh bangun. Jangan memiliki pemikiran sama hati yang menghakimi, oh siapa dia gini-gini, jangan. Stay positive, stay positive, tetap positif, ya tetap lakukan yang terbaik kita bisa. Terus kalau saya percaya bahwa, kalau saya pagi kan meditasi ya, saya tanya begitu, hari ini saya mau ini bagaimana ya Tuhan, ini apa. Maksudnya harus melakukan hal-hal tersebut, karena ya sekarang ini kita belajar lah siapa lah manusia ini gitu. Ini pandemi ini kan nggak lihat kaya miskin, nggak lihat koruptor nggak koruptor, sama aja kenakannya, cantiknya ya. Dikat semua begitu. Jadi ya menurut saya ini merupakan suatu momentum yang juga harusnya membuat kita untuk memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita. Yang harus sebenarnya menjadi bagian dari apapun kegiatan kehidupan kita. Untuk kita tidak hanya bertahan, tapi mampu melalunya dan mampu tetap memberikan dampak positif bagi kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!